Sirene dari sistem penahan rudal di Israel meraung pada hari Jumat 8 Desember 2023. Hal itu sebagai respons terhadap rentetan roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel. Rentetan roket itu diluncurkan pada hari Jumat dan memaksa banyak orang untuk mengungsi ke berbagai wilayah di Israel. Orang-orang yang berkumpul di sebuah lapangan di Tel Aviv bergegas mencari perlindungan. Sebelumnya, pada hari yang sama, sebuah roket merusak mobil yang diparkir di Tel Aviv namun tak ada yang terluka. Sementara itu, Israel masih terus menyerang wilayah di utara dan selatan jalur Gaza. Kini, perang Israel dan Hamas telah memasuki bulan ketiga. PBB juga memperingatkan bahwa operasi bantuannya berantakan karena tidak adanya tempat yang aman di jalur Gaza. Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan banyak korban sipil dan pengungsian masal. Tentara Israel mengungkap pada hari Jumat bahwa selama beberapa hari terakhir, mereka telah menyerang sekitar 450 sasaran di jalur Gaza. Serangan itu dilakukan melalui udara, laut, dan darat yang menandakan berlanjutnya intensitas operasi Israel. Teng-teng Israel juga bergemuruh di Gaza Selatan yang dimulai dari kanyonis dalam beberapa hari terakhir. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran dunia internasional. Lebih dari 17.000 warga Palestina tewas dan sebanyak 1,9 juta orang mengungsi imbas dari konflik ini. Terima kasih telah menonton!